Intro Pemeriksa guna meningkatkan hubungan pemerintah daerah dan mitra kerja dalam wujudkan penduduk tumbuh seimbang dan berkualitas BKKBN Kalso menggelar Rakerda dan Rakornis Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga KKBPK di Banjarmasin Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional BKKBN Kalimantan Selatan menggelar Rakerda Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga atau KKBPK 2019 di Banjarmasin Rakerda dua hari ini dibuka Sekretaris Daerah Provinsi Abdul Haris diikuti para Kepala OPD Kabupaten Kota, Kabit Kabi Kabupaten Kota, Tim Penggerak PKK pejabat administrator dan para mitra kerja lainnya yang turut menyukseskan program KKBPK Sekretaris Daerah Provinsi dalam sambutannya menyatakan untuk menyukseskan program pemerintah harus dapat membangun komunikasi dan koordinasi yang baik dan bersama-sama fokus menggerakkan program prioritas yang berkaitan dengan program KKBPK seperti halnya angka stunting di Kalimantan Selatan Jadi saya kira kita harus bergerak bersama-sama dimulai tentu melalui perencanaan-perencanaan yang baik nama sumber dananya yang dari APBD, APBN, di AKD dan sebagainya jadi semua betul-betul harus mengkoordinasi ini fokus dengan menyukseskan program-program yang terkait dengan stunting dengan kesehatan gizi anak-anak usaha sumber dita kita dan ibu-ibu usia produktif ataupun ibu-ibu hamil bahwa itu mereka-mereka itu yang apalagi yang lahir di zaman milenial ini kan akan menjadi pemilik masa depan bangsa kita kalau kita tidak persiapkan itu dengan sebaik-baiknya dari sisi kesehatannya, fisiknya, mentalnya maka tentu akan berpengaruh pada ketahanan negara, ketahanan bangsa kita itu yang harus kita jaga saya kira dan ini harus menjadi perhatian keluarga, orang tua, masyarakat secara umum dan pemerintah tentunya pasti Sementara itu Kepala BKKBN Kalimantan Selatan Ina Agustina menyebutkan Rakerda mengusung tema meningkatkan sinergitas implementasi program kerja provinsi dan daerah dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas sebagai upaya memastikan arah kebijakan dan strategis program KKBPK menuju sasaran RPJMN 2015-2019 untuk itu diperlukan peran aktif stakeholder dan mitra kerja dalam bentuk dukungan pelaksanaan KKBPK baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, hingga lini lapangan dan strategi program KKBPK menuju sasaran RPJMN dan keren setelah tahun 2015-2019 untuk itu diperlukan peran aktif para stakeholder dan mitra kerja dalam bentuk dukungan pelaksanaan program KKBPK baik di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kota, sampai dengan lini lapangan keberhasilan program keluarga berencana telah terlihat pada masa lalu berkat kemitraan yang sangat solid dan program akan lebih mudah dicapai apabila kerjasama kemitraan dilakukan dengan duensif rapat kerja daerah program melalui rakerda dan rakornis ini INA berharap rumusan yang dihasilkan dapat ditindak lanjuti sebagai rencana aksi program KKBPK di setiap kabupaten, kota Mohail Banjar TV